Musik Kita menampung 7500 tom sampah dari seluruh provinsi DKI Jakarta, 5 wilayah, dan Kepulauan Seribu. Diantarkan oleh hampir 1300 truk setiap hari. Komposisi sampah kita itu yang paling banyak, plastiknya termasuk banyaknya. Musik Komposisi sampah dari seluruh provinsi DKI Jakarta, 5 wilayah, dan Kepulauan Seribu. Komposisi sampah dari seluruh provinsi DKI Jakarta, 5 wilayah, dan Kepulauan Seribu. Komposisi sampah dari seluruh provinsi DKI Jakarta, 5 wilayah, dan Kepulauan Seribu. How does this plastic end up here? It has to come from somewhere And to see, also to look at it A single use plastic cup, a single use straw It's things we only use once Maybe for 30 minutes or even less And then out into the ocean here In the cleaning stations Where manta rays are supposed to get clean And it's filled with all of this dirt With all this waste That shouldn't be there Sampah yang masuk ke Laut Indonesia Dari hasil kegiatan kita Dari kegiatan masyarakat Indonesia Kurang lebih sekitar Antara 350 ribu Sampai 500 ribu ton Pertahunnya Paling banyak ditemukan adalah sampah sekali pakai Contohnya misalnya sedotan Potong rokok, plastik resek Saset terutama, kemudian cotton bud Itu adalah jumlah yang dominan Yang ditemukan hampir di seluruh pantai Yang ada di Indonesia Seperti itu Karena kami mengkaji Berdasarkan perkedalaman Di sana ditemukan Mulai kedalaman 40 meter Sampai kedalaman 2000 meter Itu ada Ditemukan mikroplastik Mikroplastik itu adalah Plastik yang ukurannya kurang Dari 5 mm Ada ikan Atau ada kerang Ikan, kerang, dan biotalot lainnya Itu tidak bisa membedakan Mana plastik Mana makanan yang asli Seperti apa Kemudian akhirnya dimakan Kemudian ujung-ujungnya Kalau misalnya ukuran tertentu Bisa langsung masuk ke dalam Saluran darah dari biota tersebut Dan kemudian Kalau misalnya kita makan Pastikan balik ke kita Bagaimana laut memberikan kita kehidupan Dan bagaimana harus kita kelola dengan baik Sehingga lautnya selalu berfungsi Memberikan kehidupan Laut adalah sistem Sebagai sebuah sistem Dia pun akan terbatas Kalau kita taruh dia plastik Kalau kita taruh dia sampah Dia tidak akan berfungsi Menghasilkan ikan Terumukarang saja Dia punya hidup dari sistem fotosintesis Saya bilang 97% lebih Makanan yang ada di dalam terumukarang Yang disuplai oleh dirinya Karena proses fotosintesis Dia hidup sendiri Artinya dia menggunakan matahari Untuk menghasilkan ikan Menghasilkan makanan buat dia Nah kalau sekarang kita taruh sampah Menutupi Semua Apa namanya Permukaan laut Sinar matahari tidak turun Menyentuh termukaran Akhirnya dia tidak bisa melakukan proses Penghasil makan sendiri Dia mati Kemarin kita sudah Launch Briefing seluruh kepala daerah Mengenai Indonesia bersih Gerakan Indonesia bersih dan sehat Gerakan Indonesia bersih dan sehat ini Itu tadi Karena kalau tidak Lingkungan itu akan merusak Generasi akan datang Jadi mereka misal contoh Bagiannya plastik bisa jadi mikroplastik Mikroplastik makan ikan Ikan dimakan orang Kalau dia perempuan bisa hamil Anaknya bisa stunting Jadi seperti-seperti itu sekarang Kita jalanin tetap Kita pengen lebih tajam Banyak masyarakat yang buang sampah sebarangan Terutama di Kali dan jumlah Sampah yang dihasilkan di TPS itu sangat banyak Saya melihat itu seperti sebuah ancaman gitu Apalagi masyarakat disini penduduknya padat Saya melihat itu ada Bagaimana caranya Mengatur sampah ini supaya menjadi sampah yang lebih bernilai Akhirnya kami membuatlah bank sampah Kalau disini kita mendabungkan sampah Dan sama kita mendapatkan uang Dan mendapatkan buku tabungan gitu Wow ternyata satu orang saja Bisa menghasilkan sampah itu sampai berkilo-kilo gitu kan Berarti ya kita ini budaya yang sangat konsumtif gitu Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat-sangat konsumtif gitu Beli negara selama ini kan Wah semuanya itu adalah semi-militer Yang mirip-mirip sama seperti wajib militer Tapi ternyata sebenarnya tidak loh Menjaga lingkungan itu merupakan salah satu bela negara yang kita lakukan Kenapa? Itu wujud nyata yang kita lakukan ke negara kita di Indonesia Dengan kita menerapkan hidup 3R Kemudian kita bawa tumbler setiap hari Untuk supaya tidak pakai botol mineral Atau kita bawa kotak makanan Atau kita gaya hidup sehat supaya tidak mencemari lingkungan kita Itu merupakan salah satu bela negara loh Wujud kecintaan kita terhadap lingkungan di Indonesia Setelah